Halo para tetua, para pecinta battle terudah hebans dimanapun kalian berada Terima kasih buat para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kankut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Wih lah gak usah lagi lama-lama lagi, kita kankutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikankut dengan Zuchi yang pada saat ini membuat rencana dengan sangat berhati-hati Sementara itu tujuh dewa yang tersisa pada saat ini tampak memiliki ekspresi serius ketika menatap ke arah Zuchi Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera bertanya jika begitu apakah tuan istana memiliki rencana selanjutnya Zuchi pada akhirnya menoleh untuk menatap ke arah dua sosok dan pada saat ini mulai berbicara Zuchi berkata agar Tai King dan Gu Shansyu pada saat ini segera pergi ke Viantian Star Namun tujuan mereka pergi kali ini adalah untuk mengumpulkan semua informasi yang ada Jangan bertindak sembarangan tanpa perintah dari Zuchi dan mereka harus mengingat perkataannya Dalam situasi apapun terkecuali nyawa mereka terancam, mereka jangan memprovokasi siapapun dengan mudah Sosok wanita yang bernama Tai King pada saat ini menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa ia mengerti arahan dari tuan istana Sementara itu sosok yang bernama Gu Shansyu pada saat ini segera mengerutkan kening sebelum akhirnya berbicara kepada Zuchi Sosoknya lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin bertanya mengenai suatu hal Bisakah tuan istana pada saat ini memilih orang lain untuk melakukan tugas ini? Gu Shansyu pada saat ini tampaknya benar-benar tidak cocok untuk tugas tersebut Zuchi pada saat ini seketika memandang ke arah Gu Shansyu dan bertanya apakah menurut Gu Shansyu ada yang salah dengan pengaturan dari Zuchi Gu Shansyu pada saat ini terlihat sedikit ragu dan berkata bukan seperti itu permasalahannya Hanya saja pada saat ini Sebelum sempat Gu Shansyu menyelesaikan kata-katanya, Tai King pada saat ini segera mulai berbicara Tai King berkata mungkinkah Gu Shansyu tidak ingin bersama dengannya Zuchi pada saat ini memandang keduanya sebelum akhirnya berkata bahwa ia ingat mereka berdua tidak banyak berinteraksi Apakah sesungguhnya mereka berdua memiliki dendam pribadi Gu Shansyu pada saat ini tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak benar Zuchi pada saat ini mengerutkan kening ketika memandang ke arah Gu Shansyu dan Zuchi pada saat ini sedikit merenung Zuchi pada akhirnya tidak ingin memperpanjang permasalahan ini Zuchi lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Yu King bisa pergi bersama dengan Tai King untuk melaksanakan tugas Tai King pada saat ini langsung terkejut dan sosoknya langsung menolak perintah dari Zuchi Sosok wanita yang bernama Yu King juga pada saat ini segera berteriak menolak perintah tersebut Keduanya pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya mereka saling memalingkan wajah Zuchi pada saat ini memandang keduanya dan Zuchi pada saat ini kebingungan Zuchi pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa permasalahan ini sudah diputuskan Mereka berdua tidak boleh melakukan kesalahan dan mereka semua harus melapor Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam merasakan tekanan kuat yang melesat dari Zuchi Pada akhirnya keduanya segera melesat ke langit dan begitu di udara Yu King pada saat ini mengajak Tai King untuk pergi ke arah timur Sementara itu Tai King pada saat ini mengajak Yu King untuk pergi ke utara Kedua wanita ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan keduanya pada akhirnya bertengkar hanya karena berbeda arah Semua orang yang melihat hal ini pada saat ini benar-benar menggelengkan kelapa masing-masing Sementara itu Zuchi pada saat ini tidak menanggapi kedua sosok tersebut sebelum akhirnya mereka segera pergi Sesaat setelah keduanya pergi, Zuchi pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam mengucapkan istana abadi Nirwana Semua orang seketika terkejut dan menatap ke arah Zuchi dengan penuh keheranan Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa tempat itu telah lama menjadi reruntuhan Istana Nirwana ini sudah tidak ada lagi dan apa yang akan mereka lakukan dalam perjalanan ini Zuchi pada saat ini kembali menoleh ke arah mereka dan berkata bahwa mereka harus pergi Ancaman sebenarnya berada di sana dan mereka harus mengutamakan hal tersebut Terlebih lagi ada formasi perlindungan dari istana dewa pemburu dan mereka tidak perlu khawatir Mereka juga jangan menganggap enteng perjalanan ini karena mereka mungkin akan bertemu dengan musuh kuat di dalam perjalanan Ia ingin mereka semua menghentikan perjalanan dari Permaisuri dengan cara apapun Mendengar perkataan Zuchi kelima sosok ini pada saat ini terlihat semakin serius Sementara itu Zuchi segera melembaikan tangannya dan kelima sosok itu pun seketika mengangguk Di bawah pengaturan Zuchi mereka semua pada akhirnya segera melesat pergi meninggalkan istana Zuchi pada saat ini termenung dan sosoknya tampak terlihat memikirkan banyak hal di dalam benaknya Sesaat kemudian Zuchi memiliki ekspresi yang muram dan bergumam bahwa ia pernah bermimpi sebelumnya Ia memimpikan tentang seseorang pria yang sangat mirip dengan Zuchi Mungkinkah perkataan dari banyak orang yang menjelaskan bahwa orang yang datang dari dunia sensi mirip dengan Zuchi Merupakan sebuah kebenaran Ia benar-benar sangat penmasaran seberapa miripkah orang ini dengan Zuchi Zuchi pun mengepalkan tangannya dan aura Zuchi pada saat ini melonjak Namun begitu kekuatan ini hendak meledak lebih lanjut Kekuatan Zuchi pada saat ini seolah-olah tertahan Zuchi pun menggertakan giginya dan kembali bergumam bahwa mungkin permaisuri telah memberi semacam batasan kepada Zuchi Ia benar-benar mencegah Zuchi untuk bergerak maju dalam kekuatan Zuchi mengelah nafas dan menenangkan dirinya sebelum akhirnya Zuchi memandang ke arah sebuah kolam Zuchi lanjut bergumam bahwa itu bukanlah sebuah bermasalahan Meskipun mereka semua kuat tetapi mereka tidak tahu bahwa Zuchi pada saat ini memiliki sesosok klon Di dalam kolam pada saat ini terlihat sesosok tubuh yang dirantai Tubuh ini seketika membuka matanya sebelum akhirnya bergegas keluar kolam Ini merupakan klon yang dimiliki oleh Zuchi dan sosoknya tidak mirip dengan Zuchi Klon ini dibentuk oleh Zuchi secara pribadi Metodenya tidak sama dengan metode yang digunakan oleh Dewa Jahat Zuchi menemukan cara untuk mengkloning dirinya sendiri secara otodidak Dengan pasokan sumber daya yang besar kecepatannya benar-benar telah meningkat dengan sangat cepat Namun sangat disayangkan Zuchi memiliki kekuatan yang rendah Hingga pada akhirnya Zuchi tidak bisa mengembangkan lebih lanjut klon miliknya Selain itu metode yang dimiliki oleh Zuchi juga tidak sebaik metode yang digunakan oleh Dewa Jahat Dengan begitu maka klon yang dimiliki Zuchi ini tidak bisa bergabung dengan tubuh aslinya Zuchi pun pada saat ini sedikit bersenyum sebelum akhirnya sosok yang baru saja muncul Pada saat ini segera melesat dan menghilang Sementara itu di dalam kehampaan di bawah gerakan cepat kelinci Bing Yun Pada saat ini kelompok Xiaoyan sedang menuju ke bintang super tiangan Xiaoyan telah mendapatkan banyak informasi dari dua sosok yang sebelumnya ditangkap Xiaoyan Dan Xiaoyan telah menghabisi keduanya Sementara itu Wu Zhan pada saat ini duduk bersilah di atas punggung kelinci Bing Yun dan terlihat gelisah Wu Zhan menatap ke arah kekejauhan dan Wu Zhan pada saat ini mengepalkan kelima jarinya Melihat Wu Zhan yang tampak cemas Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Wu Zhan agar ia jangan khawatir Wu Zhan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Wu Zhan pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan Di kejauhan Wu Zhan bisa melihat bintang yang merupakan rumah bagi Wu Zhan Namun sesaat kemudian Wu Zhan bisa melihat bahwa di sekitar bintang super tiangan Sepertinya ada banyak sosok yang melayang di udara Ada juga simbol-simbol besar dan kelihatan cahaya yang muncul di udara dan Wu Zhan seketika terkejut Wu Zhan mengenali simbol-simbol ini dan Wu Zhan bergomam Mungkinkah itu adalah mata formasi cangtyan lagi Wu Zhan pada saat ini menggertakkan giginya dan pupil mata Wu Zhan tiba-tiba menyusut Tubuhnya bergetar ketika Wu Zhan bertanya apa yang akan dilakukan oleh istana dewa pemburu Setelah selesai berbicara, kaki Wu Zhan pun melangkah maju dan meninggalkan punggung kelinci Bing Yun Wu Zhan meledakkan seluruh kekuatannya dan melesat dalam sekejap mata Kecepatan yang ditampilkan oleh Wu Zhan ini sangat menakutkan dan Xiaoyan pada saat sebelumnya belum pernah melihat kecepatan ini Xiaoyan juga sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini menyadari apa yang diinginkan oleh istana dewa pemburu Xiaoyan pun langsung memanggil Goyan dan bertanya apakah Goyan bisa memecahkannya Goyan pada saat ini menghelak nafas dan bertanya kepada Xiaoyan tanpa daya apakah Xiaoyan ingin memeras Goyan Xiaoyan menoleh ke arah Goyan yang pada saat ini masih terlihat lemah Goyan tampaknya belum pulih sepenuhnya setelah ia menghancurkan formasi sebelumnya Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi dan bertanya apakah Goyan bisa menghancurkan formasi ini Goyan menatap ke arah formasi di kejauhan dan Goyan pada saat ini sedikit terdiam Sesaat kemudian Goyan pada saat ini berkata bahwa apapun usaha mereka tidak akan berhasil Formasi sudah diselesaikan terlebih lagi pertahanan formasi ini juga telah bertambah Ini adalah ketiga kalinya Goyan akan memecahkan formasi tersebut Dengan begitu maka Goyan akan memakan waktu lebih lama daripada sebelumnya Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah Wuzan di kejauhan yang bergegas menyerang ke arah formasi Sesuai ekspektasi Xiaoyan Wuzan pada saat ini tidak mengambil tindakan sembarangan Wuzan pada saat ini datang ke depan ratusan para pemburu dewa Tubuh Wuzan tampak melunak dan ia pada saat ini berlutut di kehampaan Ratusan pemburu dewa juga pada saat ini menyadari keberadaan Wuzan dan mereka segera memandang ke arah Wuzan Pemimpin mereka juga pada saat ini dengan tegas segera berteriak kepada Wuzan Sosoknya berkata apakah Wuzan bisa mengakui kesalahannya Wuzan dengan tertunduk segera berkata bahwa ia mengaku bersalah Wuzan bersedia memikul semua tanggung jawab dan bahkan mengorbankan nyawanya Semua ini tidak ada hubungannya dengan bintang super tiangan atau ribuan makhluk di dalamnya Oleh karena itu Wuzan meminta kepada mereka untuk tidak melibatkan orang-orang yang berada di dalam bintang super tiangan Wuzan mendengar hal tersebut pemimpin dari pasukan para pemburu dewa pun seketika segera memberikan instruksi Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera sampai di samping Wuzan Namun begitu Xiaoyan hendak bertindak Wuzan pada saat ini segera melambaikan tangannya Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kode dari Wuzan yang meminta Xiaoyan untuk tidak mengambil tindakan Wuzan menyadari begitu Xiaoyan mengambil tindakan Sinar penghancur dari mata formasi akan langsung menembus bintang super tiangan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dan Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah sosok-sosok yang melayang di udara Sementara itu ratusan orang dari istana dewa pemburuk pada saat ini tentu menyadari keberadaan Xiaoyan dan memandang ke arah Xiaoyan Begitu mata mereka semua terfokus pada Xiaoyan, pupil mata mereka menyusut Beberapa di antara mereka bahkan menunjukkan rasa takut dan tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah tuan istana Pemimpin mereka juga pada saat ini terkejut dan matanya pada saat ini menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan Namun sosoknya segera mengenali perbedaan di antara mereka berdua Sosoknya berkata bahwa ini bukan penguasa istana dan ia hanya terlihat mirip dengan penguasa istana Setelah selesai berbicara, sosoknya mengabaikan Xiaoyan dan segera kembali memberikan instruksi Sosoknya memerintahkan para prajurit untuk mengeluarkan jantung dan merebut kekuatan abadi dari Wuzan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang diinstruksikan oleh sosok tersebut Sementara itu banyak prajurit pada saat ini segera bergegas mengelilingi Wuzan Sesaat kemudian banyak rantai yang dilesatkan dan langsung menembus tubuh Wuzan Salah seorang di antara mereka juga segera bergegas mendekat ke arah Wuzan Telapak tangan sosok tersebut langsung menghantam punggung Wuzan hingga menembus kebagian dada Wuzan Jantung emas yang berdetak pada saat ini dapat terlihat di telapak tangan yang berlumuran darah Pada saat yang sama Wuzan juga pada saat ini memuntahkan seteguk darah Aura Wuzan tiba-tiba menjadi lesuk dan Wuzan pada saat ini menggertakkan giginya Lubang berdarah di dada Wuzan pada saat ini mulai sembuh dengan cepat Namun meskipun begitu kekuatan Wuzan pada saat ini benar-benar turun ke tingkat dogat Melihat Wuzan yang pada saat ini sudah tak berdaya Pemimpin dari kelompok ini pun seketika memerintahkan para prajurit untuk membawa Wuzan Selanjutnya mereka juga akan menghancurkan bintang super tiangan Begitu pemimpin para pemburu dewa berbicara Wuzan tiba-tiba mengangkat kelapanya Matanya terlihat merah ketika ia berteriak memerintahkan mereka untuk menunggu Wuzan telah menyerahkan diri dan Wuzan akan bertanggung jawab atas semuanya Ia pada saat ini memohon kepada para pemburu dewa untuk melepaskan bintang super tiangan Pemimpin dari pemburu dewa pada saat ini memiliki pandangan yang acu tak acu dan benar-benar mengabaikan Wuzan Wuzan pada saat ini menggertakkan giginya dan tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan Terlihat adanya permohonan dari tatapan yang dilontarkan oleh Wuzan Wuzan pada saat ini tidak lagi memiliki pilihan karena kekuatan keabadiannya telah diambil Kekuatannya telah turun ke tingkat dogat dan Wuzan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan Dengan kekuatannya yang pada saat ini berada di dogat bintang enam bahkan berhadapan dengan para prajurit saja Wuzan benar-benar tidak akan bisa bertahan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari apa yang pada saat ini diinginkan oleh Wuzan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan berniat untuk membantu Wuzan Namun tujuan utama Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya adalah untuk mengandalkan formasi ini terlebih dahulu Jika formasi ini bisa digagalkan maka semua orang akan selamat Xiaoyan pada akhirnya menggeretakan gigi dan Xiaoyan diam-diam segera menggunakan jutaan jiwa yang dimiliki oleh klon pemakan jiwa Kabut hitam pada saat ini menjelar diam-diam menghampiri ratusan sosok prajurit para pemburu dewa Namun sesaat kemudian pemimpin para pemburu dewa menyadari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Ia tahu bahwa Xiaoyan berniat untuk menghentikannya dan segel di tangannya seketika berubah Mata formasi pun siap untuk digunakan dan pada saat ini segera melonjakan cahaya ke arah langit Menyadari hal tersebut tubuh Xiaoyan pada saat ini segera bergegas melesat dan berteriak dengan keras Xiaoyan tanpa banyak penundaan segera mengeluarkan yaobong dan 10.000 domen dewa api yang terbentuk dari api putih Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghentikan pergerakan semua orang Jika Xiaoyan bisa menghentikan mereka maka itu akan bisa membatasi untuk sementara waktu formasi yang mereka gerakan Bersamaan dengan hal tersebut Goyan juga pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia sebentar lagi akan bisa mengendalikan formasi ini Xiaoyan pada saat ini terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan Rupanya Goyan memanfaatkan waktu untuk mengobrak abrik formasi bersamaan dengan Wu Zhan yang berlutut Xiaoyan pun menganggikan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini menaruh banyak harapan kepada Goyan Sementara itu di sisi lain dalam beberapa tarikan nafas kekuatan jahat dari klon pemakan jiwa juga segera menyelimuti semua sosok yang ada Banyak di antara mereka yang pada saat ini jiwanya benar-benar ditawan oleh kaisar pemakan jiwa Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini bergegas mendekat dan Xiaoyan berniat untuk langsung menghabisi pemimpin pemburu dewa Kekuatan pemimpin ini adalah langkah kedua dari keabadian Meskipun ia jauh lebih lemah daripada Sanzen tetapi masih sulit bagi Xiaoyan untuk membunuhnya secara langsung Sayap dewa di belakang Xiaoyan pada saat ini segera dikepakan dan Xiaoyan segera melesat dengan sangat cepat Sementara itu di sisi lain dengan kekuatan langkah kedua keabadiannya Pemimpin dari pasukan pemburu dewa pada saat ini segera tersadar dari Yao Beng Sosoknya segera menyadari Xiaoyan yang pada saat ini menyerang ke arahnya Sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya dan ia juga berniat untuk menghabisi Xiaoyan dalam satu pukulan Sosoknya memfokuskan mata ketika menatap ke arah Xiaoyan dan kekuatan keabadian yang kuat melonjak Sosoknya lanjut bergumam bahwa momentum orang ini adalah dogat bintang delapan Apakah ia pada saat ini benar-benar ingin mencari kematian? Begitu selesai berbicara tinjunya seketika mengembun dan ia benar-benar yakin bahwa serangannya akan langsung menghabisi Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga menyipitkan matanya dan Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan tidak akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut Namun begitu Xiaoyan mendekat sesosok tubuh pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Begitu sosok ini muncul mata pemimpin pemburu dewa pun seketika tiba-tiba menyusut Suara Xiaoyan juga terdengar dari klon dewa asli ketika berkata bahwa ia bisa menerima pukulan ini dengan baik Klon dewa asli dengan tiga bintang yang terlukis di keningnya pada saat ini melesatkan tinjunya yang biasa-biasa saja Namun pemimpin para pemburu dewa pada saat ini menyadari ada kekuatan aneh yang dimiliki oleh sosok tersebut Sosoknya bergumam bahwa tidak ada fluktuasi origin ki dan tidak ada kekuatan keabadian Sosoknya pada saat ini berniat untuk mundur tetapi hal tersebut tampaknya benar-benar sudah terlambat Sosoknya hanya bisa melesatkan tinju kuat miliknya dan kedua tinju pada akhirnya seketika bentrok Suara teredam langsung keluar dan kekuatan keabadian juga seketika mengalir dengan gila-gilaan Aura yang kuat seketika melonjak menyebabkan semua sosok dalam jarak 100 meter segera terguncang Xiaoyan pada saat ini menggunakan sayap dewa untuk melindungi sosoknya dan Xiaoyan pada saat ini kembali melesat ke arah lain Xiaoyan tidak ingin banyak membuang waktu dan Xiaoyan harus segera menghentikan formasi ini Xiaoyan berniat menghancurkan banyak prajurit yang pada saat ini tertegun karena jiwanya telah dipenjara oleh raja pemakan jiwa Sosok lan pemakan jiwa juga mendekati Xiaoyan dan Xiaoyan langsung menggunakan teknik pembentuk kehidupan Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini melesatkan kekuatan tercepatnya dan menggunakan sayapnya untuk menghancurkan banyak sosok yang tertegun Banyak darah pada saat ini tercipret di mana-mana bersamaan dengan Xiaoyan yang melakukan pembantayan Klon dewa asli di sisi kejauhan juga pada saat ini sama sekali tidak menahan diri Pemimpin para pemburu dewa juga pada saat ini benar-benar terlihat memalukan Banyak anggota tubuhnya pada saat ini terlihat patah setelah benturan bersama dengan klon dewa asli Sosoknya pada saat ini menggertakan gigi dan ia benar-benar merasa bahwa ia tidak akan bisa berhadapan dengan klon dewa asli Sosok itu pun seketika merobek kehampaan dan segera melesat masuk sebelum akhirnya menghilang Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan berniat untuk mengejar sosok tersebut Namun Xiaoyan mengurungkan niatnya karena Xiaoyan baru saja menyadari bahwa sosok tersebut telah merobek kehampaan Ini merupakan hal yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan Xiaoyan khawatir jika Xiaoyan ikut masuk di dalam kehampaan Tanpa adanya tubuh tingkat keabadian Xiaoyan benar-benar akan terkoyak di dalam kehampaan Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikhlaskan sosok tersebut melarikan diri Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk membantai sosok-sosok yang tertinggal di tempat ini Xiaoyan pun segera mengendalikan klon dewa asli dan dengan kekuatan keduanya Sosok-sosok yang berada di sini seketika benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Klon dewa asli menghancurkan banyak sosok dengan satu pukulan dan kekuatan ini benar-benar sangat mencengangkan Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi sebelum pada akhirnya para pemburu dewa benar-benar dilenyapkan Setelah menyelesaikan semua ini Xiaoyan pada saat ini segera melesat di kehampaan dan Xiaoyan mengumpulkan banyak cincin penyimpanan Xiaoyan pun seketika tersenyum dan berkata bahwa ini benar-benar lumayan Xiaoyan tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan mendapatkan harta lagi setelah pertempuran besar kali ini Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Wuzan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Sosoknya benar-benar merasa tidak berdaya Hal ini benar-benar tidak masuk akal di benak Wuzan karena Xiaoyan benar-benar sangat kuat Bagi kebanyakan orang kuat, cincin penyimpanan seperti ini benar-benar merupakan hal yang tidak berguna Namun tampaknya Xiaoyan benar-benar sangat tertarik dengan cincin penyimpanan seperti ini Setiap kali Xiaoyan membunuh, Xiaoyan pasti akan mengumpulkan cincin penyimpanan dari para korbannya Wuzan hanya bisa menghelak nafas sementara Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas lega Tetapi meskipun begitu, sekarang Wuzan telah kehilangan jantungnya Dengan begitu, maka pada saat ini Wuzan telah terjatuh ke tingkat dogat Dan Wuzan benar-benar tidak lagi bisa melindungi bintang seperti yang di masa depan Wuzan pada saat ini sedikit terdiam dan Wuzan benar-benar tidak berdaya dengan semua ini Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dengan klon dewa asli Setelah pertempuran ini, klon dewa asli sebenarnya memiliki perasaan menolak kehendak Xiaoyan Tampaknya kekuatan dewa asli dan Xiaoyan masih memiliki kesenjangan yang cukup besar Xiaoyan pun tanpa ragu segera menyegel klon dewa asli kembali ke dalam sembilan peti mati Hanya sembilan peti mati di pagoda pemurnian yang benar-benar akan bisa menekan klon dewa asli Xiaoyan juga pada saat ini sedikit merenung dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan masih harus lebih berhati-hati Xiaoyan harus menentukan waktu agar bisa mengontrol pertempuran begitu klon dewa asli muncul Sementara itu di sisi lain, Wuzan pada saat ini segera mendatangi Xiaoyan dan segera menangkupkan tangannya Wuzan berkata bahwa ia ingin berterima kasih atas nama semua makhluk di bintang super tiangan Xiaoyan segera melangkah maju dan membantu Wuzan untuk berdiri sebelum akhirnya Xiaoyan berbicara Xiaoyan berkata bahwa monyong-monyong bencana dari bintang super tiangan ini disebabkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini sejujurnya harus bertanggung jawab mengenai semua ini Begitu Xiaoyan selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan sebotol batu giyok Botol ini berisikan esensi dan darah keabadian yang diperoleh oleh Xiaoyan dari membunuh makhluk keabadian sebelumnya Xiaoyan segera memberikan botol batu giyok tersebut kepada Wuzan Sementara Wuzan pada saat ini langsung melambaikan tangannya Wuzan menolak hal tersebut karena ia tahu bahwa setetes esensi darah ini adalah darah keabadian dan sangat berharga Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tertegun dan Xiaoyan bertanya apakah satu setetes saja tidak cukup Xiaoyan segera mengeluarkan sebotol lagi dan kembali menyerahkannya ke arah Wuzan Ekspresi Wuzan segera berubah drastis dan Wuzan segera kembali melambaikan tangannya dengan liar Wuzan berkata bahwa saudara Xiaoyan telah menyelamatkan bintang super tiangan Ini juga merupakan kebaikan besar yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan sebuah kata-kata Setetes esensi darah abadi ini terlalu berharga dan tidak boleh disiasiakan Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini kembali menyerahkan dua botol batu giyok ini kepada Wuzan Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan memberikan dua tetes darah abadi ini sebagai ucapan terima kasih dari Xiaoyan Wuzan telah membantu Xiaoyan selama dalam perjalanan dan Xiaoyan berharap mereka akan bertemu lagi di masa depan jika memiliki kesempatan Wuzan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Wuzan benar-benar terenyum melihat kesungguhan dari Xiaoyan Wuzan pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa satu tetes saja sudah cukup Wuzan pasti akan mengingat kebaikan besar dari saudara Xiaoyan Setetes esensi darah keabadian ini juga bukan untuk kekuatan tetapi untuk perlindungan Ia ingin mengucapkan lagi terima kasih kepada saudara Xiaoyan karena telah membantu Wuzan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Wuzan Xiaoyan hanya memberinya setetes darah keabadian dan lanjut menyimpan botol batu giyok yang tersisa Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas lega dan Xiaoyan berharap Wuzan akan segera mengembalikan kekuatannya menuju tingkat keabadian Xiaoyan Terima kasih.